hai 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 halo teman-teman vintage lover se-indonesia dan se-angkasa dan sejakat raya teman lagi di channel bibit rinom vintage lover bercinta benda-benda guna kali ini kita akan membahas seribu rupiah dari masa ke masa bagaimana videonya let's check this out jangan lupa untuk like comment dan subscribe oke untuk yang pertama adalah seribu rupiah tahun 1958 bergambarkan pengrajin perak ya uang ini dengan dasar background coklat keunguan dan ada unsur hijaunya menunjukkan di sini tahun pembuatannya 1958 kita cek baliknya yaitu banyak ornamen-ornamen yang rumah dari Minangkabau ukurannya lebih besar ya teman-teman lanjut ke uang 10 seribu rupiah seri Sudirman kita cek tahunnya tahun berapa yaitu 1968 disitu ada gambar jenderal besar Sudirman berwarna orange dengan gambar Pancasila agak sedikit robek ya di sampingnya bagian tepian karena termakan rayap Oke dibaliknya ada beberapa ornamen juga yaitu seperti gambar industri seri cek lanjutnya adalah seribu rupiah bergambar di Ponegoro berwarna biru ke hijau hijauan kita balik ada gambar sawah dan petani yang sedang mengolah lahan sawah dengan kerbaunya baik kita cek tahun berapa kah ini yaitu tahun bagian atas Bank Indonesia ada tulisannya itu agak sedikit tersamarkan ya karena backgroundnya hijau kebiru-buruan tahun 1975 bisa kelihatan ya teman-teman ya ini adalah pangeran di Ponegoro atau Indonesia next yaitu seribu rupiah tahun 1980 1980 bergambarkan dokter Sutomo juga pahlawan Indonesia dengan warna backgroundnya biru kita balik ada gambar pemandangan sungai yang mengalir dengan nomor seri seperti biasanya dan watermark Sultan Hasan Din dari Makassar luar biasa sangat indah banget 1000 rupiah 1980 next kita lanjutkan seribu rupiah gambar si singa mangaraja tahun 1987 bayu ada pahlawan dari Tapanuli rumah terutara ya si singa mangaraja ke-12 dengan watermark sama ya seperti 1980 gambar Sultan Hasanuddin kita cek watermarknya sama dengan uang seri di sebelumnya tahun 1980 tahun 1987 ada gambar rumah setinggil keraton Yogyakarta dengan warna dominasi biru agak ke hijau hijauan tidak ada tulisannya setinggil Yogyakarta dengan nomor seri seperti biasanya yang bergerak di kanan dan kiri bawah dengan gambar garuda di sebelah kiri dengan ormen-men yang sangat indah next ini yang fenomenal tahun 90-an ya tahun 1992 yang sangat fenomenal bergambarkan danau Toba dengan watermark jodnya Din ya jelas sekali misalnya danau Toba Sumatera Utara dengan warna ini biru kemudian dibaliknya ada lompat batu kesenia khas dari Nias lompat batu ini nah para peserta melompat batu setinggi hampir 2 atau 3 meter ya sangat tinggi sekali jadi penari atau peserta berlari dari kejauhan dan melompat dan melewati pepatuan itu ada ciri khas dari ulang Nias next ini juga pahlawan Kapitan Patimura dari Maluku terlan yang saya miliki adalah keluaran tahun 2013 yang baru ya yang ini ya sudah awal 2000-an uang 1000 yang ini sudah terbit dan ada gambar gunung dan lautan serta nelayan yang sedang layar mencari ikan dengan warna bergaun namun sama hijau biru yang lebih banyak mendominasi di bagian latar belakang di bagian depan gambar kapitan patimurannya berbackround warna wens nah ini yang terbaru yaitu bergambarkan cut mutia lawan dari Aceh emisi tahun 2016 ke background kuning kehijauan dan gambar dibaliknya adalah penari dan pelabanda nera warnanya kehijauan next ini adalah yang fenomenal bimetal seribu tahun 1996 yang kata orang harganya mahal banget itu adalah hoax ya kelapa sawit ya dibaliknya ada gambar kelapa sawit katanya sampai jutaan itu bohong ya jangan sampai terpengaruh atau terkecoh ya ini harganya biasa-biasa saja hanya bentuknya yang unik dengan kandungan besi bimetal yang ini adalah 1000 yang terbaru 2019 yang berbentuk logam ya yang berbentuk logam dengan gambar pahlawan kita bandingkan dengan sebelumnya yang 2010 yang 2010 adalah bergambar angklung kita cek dibaliknya walaupun nikel berbahan nikel ya dengan gambar angklung dibaliknya dan pahlawan dibaliknya ada dua seri uang seribu yang terbaru berbentuk logam selain uang kertas yang tadi kita bahas oke teman-teman terima kasih thank you very much jangan lupa untuk like comment dan subscribe we with freedom vintage lover pecinta benda-benda kuno hanya ada di sini oke terima kasih thanks for your teman-teman